Intro Saat lantas Polres Majalengka Tengah mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan truk tronton di Jalan Raya Majalengka Cikijing Tepatnya di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka pada Jumat 28 Januari 2022 Kani telakah saat lantas Polres Majalengka Ibdayu di FB Simanjuntak Mengatakan peristiwa itu dipastikan akibat remblong Buntut dari remblong tersebut, sopir yang diketahui berinisial de warga Ciamis ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya Sekitar pukul 5.00 di Desa Kawung Hilir, ada kendaraan truk membawa pupuk organik muatan kurang lebih 25 ton arah ke Maja menuju Cigasong Kendaraan dari Tasik Malaya mau mengirimkan pupuk organik ke gudang Kasokandel, ujarnya Di tengah perjalanan, dikarenakan jalanan turunan sehingga kendaraan tidak dapat menahan beban hingga remblong Kendaraan tidak dapat terkendali dan akhirnya menabrak rumah warga Ujar Yudi kepada media Jumat 28 Januari 2022 Sebelum sopir menabrak rumah dan warung jelas dia Ternyata sopir sempat menyelamatkan diri Sopir tersebut loncat dan akhirnya mengalami lecet-lecet Jadi bukan melarikan diri, justru menyerahkan diri ke polres Dia sopir pada saat akan menabrak rumah warga Sopir menyelamatkan diri dengan loncat dan akhirnya sopir mengalami lecet-lecet ucapnya Oleh karena itu, ada kabar sopir melarikan diri itu tidak benar Justru sopir menyerahkan diri dan meminta Adi antar ke pabrik yang hendak dituju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!